Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada adik-adik mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hari ini kita akan membahas tentang statistik pendidikan atau mata kuliah statistik dasar Yaitu pada materi hipotesis asosiatif Tujuan dari pembelajaran siang hari ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel Yaitu variabel bebas dan variabel terikat Yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Pengujian hipotesis pada dasarnya ada tiga macam Yaitu pengujian hipotesis deskriptif, pengujian hipotesis komparatif, yang ketiga pengujian hipotesis asosiatif Pengujian hipotesis deskriptif itu digunakan untuk menguji satu rata-rata Biasanya menggunakan uji T, one sample three test Yang kedua, pengujian hipotesis komparatif menggunakan uji min, dua variabel Yang ketiga, pengujian hipotesis asosiatif bisa menggunakan korelasi dan regresi Berikut ini kami tampilkan pengujian hipotesis Apabila data itu diambil dari populasi kemudian diambil sampelnya berupa data tunggal Maka masuknya ke deskriptif Yang diuji dengan uji T sample three test Jika dua atau lebih, maka diuji dengan uji T Dua rata-rata Untuk uji T dibagi menjadi dua, yaitu datanya berpasangan Yang kedua, data yang tidak berpasangan Uji F digunakan untuk uji varian Lebih dari dua varian akan kita gunakan uji F ANAVA Kemudian untuk uji korelasi Apabila ada korelasi antar dua variabel Maka akan diuji dengan uji regresi Uji regresi itu sendiri ada dua macam Yaitu uji regresi linear dan uji regresi linear ganda Uji linear sederhana itu untuk variabel bebas satu Kemudian variabel terikatnya satu Sedangkan untuk uji regresi linear ganda Apabila variabel yang diuji lebih dari dua Pengujian hipotesis asosiatif merupakan dugaan Adanya hubungan antar variabel dalam populasi Melalui data hubungan variabel dalam sampel Untuk itu, langkah awal pembuktiannya Perlu dihitung koefisien korelasi Yang ditemukan dengan diuji signifikansinya Variabel penelitian Variabel adalah suatu besaran Yang mempunyai nilai atau varian lebih dari satu Dan dapat diukur Variabel terdiri dari dua Yaitu variabel bebas Biasanya dilambangkan dengan X Dan variabel terikat dilambangkan dengan Y Variabel bebas X adalah variabel yang mempengaruhi besaran nilai Y Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh nilai-nilai X Misalnya, kita akan meneliti motivasi dan hasil belajar Pasti ada hubungan Maka X adalah sebagai variabel bebas motivasi yang mempengaruhi hasil belajar Y-nya adalah variabel terikat Bentuk hubungan antar variabel terdapat tiga macam Satu, hubungan simetris Berarti X dan Y mempunyai kedudukan yang sama Yang kedua, yaitu hubungan fungsional atau hubungan sebab-akibat X menyebabkan Y Y disebabkan oleh X Dan variabel interaktif Artinya, X dan Y variabel terikat maupun variabel bebas saling mempengaruhi Koefisien korelasi Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih Arah dinyatakan dengan bentuk hubungan positif atau negatif Sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasinya Marilah kita perhatikan bagian hipotesis asosiatif Dugaan adanya hubungan itu dimulai dari korelasi Korelasi apabila ada hubungan Misalnya hubungan itu sebab-akibat Maka dilanjutkan dengan uji rekreasi Korelasi pada intinya mencari nilai koefisien Korelasinya tersebut Yang dilambangkan dengan rumus R Nilai R Yang baik itu antara negatif 1 sampai kurang dari 1 Nilai R dapat Dikonsultasikan dengan nilai kritik product moment Untuk regresi Regresi ada dua yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier ganda Korelasi Mencari korelasi yaitu mencari seberapa kuat hubungan antar variabel Sama dengan mencari koefisien relasinya Koefisien relasi Di lambangkan dengan R Nilai R yaitu antara negatif 1 sampai kurang dari 1 Dapat dikonsultasikan dengan rumus R person product moment Di bawah ini ditampilkan rumus R product moment Di sini ada lambang R X Y Artinya korelasi antara variabel X dan Y Sama dengan N dikalikan sigma dari perkalian X I Y I Dikurangi dengan sigma dari X I dikalikan sigma Y I Hasilnya kita bagi dengan akar kuadrat dari perkalian N Dikalikan sigma X I dikuadratkan Atau sigma X I kuadrat dikurangi Sigma X I dikuadratkan Kemudian nanti hasilnya dikalikan dengan N Dikalikan sigma Y I kuadrat Dikurangi sigma Y I dikuadratkan Teknik pengujian dalam korelasi Untuk pengujian hipotesis Tergantung dari data yang kita miliki Apabila macam data itu bentuknya nominal Maka tekniknya menggunakan koefisien kontingensi Apabila data itu original Maka teknik pengujiannya dengan Spearman Rank dan Kendall Tau Sedangkan apabila macam data itu Berupa data interval atau rasio Maka bisa diuji dengan teknik korelasi Person Product Moment Korelasi ganda ataupun korelasi parsial Data interval atau rasio itu Data yang akan diuji dengan teknik statistik parametrik Kita lanjutkan Misalnya kita punya permasalahan Seorang peneliti ingin mengetahui Apakah terdapat hubungan Antara motivasi dengan hasil belajar Motivasi sebagai variabel bebas Kita beri lambang X Kemudian Hasil belajarnya adalah Y Jadi apakah terdapat hubungan antara motivasi dengan hasil belajar Di arah ini saya beri tanda tanya Artinya Seberapa kuat hubungan yang terjadi antara motivasi dengan hasil belajar Selanjutnya Misalnya data motivasi hasil belajar Kita ambil dari hasil angket 10 siswa Nilainya 60 80 80 50 70 60 70 70 50 dan 80 70 Sedangkan data prestasi belajar Dari hasil tes tertulis 10 siswa tersebut Adalah 75 80 90 60 60 70 90 85 70 75 Sehingga data ini adalah data yang berpasangan Selanjutnya Kita buat tabel perhitungan Yaitu kolom pertama X Kolom kedua Y Kolom ketiga X kuadrat Kolom keempat Y kuadrat Kolom kelima X dikalikan Y Diperoleh sigma X 510 Sigma Y 755 Sigma X kuadrat 27.300 Kemudian sigma Y kuadrat 58.075 Kemudian sigma dari X Y 39.450 Kita masukkan ke perhitungan rumus R Hasil perhitungan Menunjukkan hasil terakhir adalah Setelah kita masukkan 0,803 Apa arti dari nilai R X sama dengan 0,803? Berarti nilai ini akan kita interpretasikan dengan daftar koefisien korelasi Apabila 0 sampai 0,199 Maka dikatakan tingkat hubungan antar variabel X dan Y tadi sangat lemah atau sangat rendah Apabila dalam interval 0,2 sampai 0,399 Dikatakan tingkat hubungan rendah atau lemah Selanjutnya apabila intervalnya berada di 0,4 sampai 0,599 Dikatakan tingkat hubungannya sedang atau cukup Apabila masuk ke 0,6 sampai 0,799 Hubungannya adalah sangat kuat Sedangkan 0,8 sampai 1,0 Dikatakan hubungan sangat kuat Tadi diperoleh nilai R sebesar 0,803 Berarti masuk ke interval tertinggi Sangat kuat Hasil perhitungan nilai R 0,803 Nilainya positif Jadi antara variabel X, variabel bebas Dan Y, variabel terikat Terdapat korelasi positif Nilainya positif Sedangkan hubungannya sangat kuat Artinya apabila nilai motivasi itu dinaikkan Ditingkatkan maka prestasi belajar juga akan meningkat Penafsiran nilai R dapat dikonsultasikan Dengan harga kritik produk moment Dengan tarap signifikan 1% atau 5% Kriterianya adalah Jika R hitung lebih besar dari R tabel Maka dikatakan mempunyai hubungan yang sangat kuat Sebelum saya lanjutkan Sebelum saya lanjutkan mungkin Mahasiswa Ada yang mau Menanyakan Kalau tidak ada Selanjutnya akan kami selanjutkan Selanjutnya yaitu Analisis regresi Korelasi dan regresi Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat Setiap regresi pasti ada korelasinya Tetapi korelasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi Analisis regresi dilakukan bila hubungan dua variable atau lebih berupa hubungan fungsional Sebab akibat Kita gunakan analisis regresi bila kita ingin mengetahui Bagaimana variable terikat dapat diprediksi Melalui variable bebas atau prediktor Akan kita lanjutkan Permasalahan regresi Regresi linear sederhana Analisis regresi linear sederhana Dilakukan bila hubungan dua variable X sama dengan variable bebas dan Y variable terikat berupa hubungan fungsional Ini kita gambarkan dalam skema ini Apakah ada hubungan dengan Y mempengaruhi Ini adalah hubungan sebab akibat Persamaan garis regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan A plus BX Y topi adalah sebagai yang diduga Variable terikat yang diduga sedangkan X adalah variable bebas yang diketahui A, B, A dan B adalah koefisien dari sampel tersebut Nilai A akan sama dengan Y apabila X nya 0 Sedangkan B adalah kemiringan garis regresi Untuk menentukan harga A dan B Dapat dicari dengan metode kwadrat terkecil Seperti yang ditampilkan di layar Contoh Berdasarkan contoh sebelumnya Yaitu berupa korelasi tadi Seorang peneliti ingin meningkatkan penelitiannya Yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar Diperoleh perhitungan A nya adalah 38,14 Nilai B nya adalah 0,733 Sehingga persamaan regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan 38,14 Ditambah 0,73X Ini berarti Jika nilai motivasi ditingkatkan sebesar satu-satuan Maka akan memperoleh Atau akan memberikan peningkatan prestasi belajar Sebesar 0,73 poin Selanjutnya Jika kita menduga nilai X sama dengan 60 Berapa nilai Y? Berarti Y sama dengan 38,14 Ditambah 0,73 Dikalikan 60 Akan menghasilkan 81,94 Maka prestasinya akan sebesar 81,94 Harga R person product moment Konsultasi harga R tabel untuk tarap signifikan 5% Dengan N sama dengan 10 Diperoleh dari tabel 0,632 Dan untuk 1% Diperoleh nilai 0,765 Karena harga R hitung lebih besar dari R tabel Yaitu 0,8003 Lebih besar dari 0,632 Atau 0,803 Lebih besar dari 0,765 Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan Terdapat hubungan yang positif Yaitu sebesar 0,803 Antara motivasi dan prestasi belajar Ya ini ada pertanyaan dari Fatih Khatur Rizkoh Dari rumus yang Bapak berikan Tentang motivasi siswa Jika motivasi dari anak dalam belajar itu meningkat Namun prestasi yang didapatkan siswa tidak baik Bagaimana cara mencihasatinya? Ya akan kita jawab Ini dari pertanyaan yang bagus dari Fatih Khatur Rizkoh Ini adalah contoh dari hasil penelitian Jadi artinya penelitian itu diambil dari suatu populasi Karena populasinya sangat besar Maka diambil sampel Hasil dari perhitungan ini akan digeneralisasikan Bahwa berlaku untuk seluruh populasi Apabila yang dimaksud dengan saudara itu Ada yang motivasinya meningkat Namun prestasinya tidak baik Itu memang ada Tapi tidak berlaku secara umum Secara umum pasti kalau motivasi seorang siswa itu meningkat Hasil belajarnya pasti akan meningkat Jadi untuk mengatasinya ini Bukan mengatasi hasil penelitian Tapi mengatasi proses belajar Ini apabila saudara menjadi guru Kemudian menemukan anak motivasinya tinggi Tetapi kalau hasil belajarnya belum bagus Ini berarti perlu perlakuan khusus Jadi saya sampaikan kembali Bahwa yang disampaikan dalam penelitian itu Artinya nanti akan digeneralisasikan Bahwa secara umum Kalau kita melakukan penelitian Kita punya dugaan Bahwa motivasinya tinggi Pasti prestasi belajarnya juga akan tinggi Tapi dugaan itu perlu diuji dengan statistik Salah satunya dengan uji korelasi Atau ditingkatkan ke uji regresi Ya terima kasih Mungkin nanti bisa dilanjutkan pertanyaan yang lain Kita mengulang tadi Si peroleh persamaan regresi linier Sederhananya adalah Y sama dengan 38,14 Ditambah 0,73 X Artinya Jika motivasi ditingkatkan sebesar satu-satuan Maka akan memberikan Peningkatan prestasi belajar sebesar 0,73 poin Jadi diartikan Secara kasar Misalnya seseorang itu tidak memiliki motivasi Motivasinya sangat kurang Cuek Maka nilai hasil belajarnya Diperoleh 38,14 Setelah dikonsultasikan dengan R person product moment Dikatakan bahwa hubungan Ada hubungan yang sangat positif Sangat signifikan Yaitu sebesar 0,03 Antara motivasi dan prestasi belajar Maka kita tingkatkan Ke koefisien determinannya Diperoleh dari R tadi Kita kuadratkan Nilai R kita kuadratkan 0,803 dikuadratkan Sama dengan 0,645 Hal ini berarti Nilai rata-rata prestasi belajar Sebesar 0,645 Atau 64,5% Ditentukan atau dipengaruhi oleh motivasi Melalui persamaan regresi ini Yaitu persamaannya Y sama dengan 38,14 Ditambah 0,73X Disini saya katakan bahwa Misalnya dalam perintahan ini Prestasi seseorang Dipengaruhi oleh motivasi Tadi pengaruhnya besar Sangat kuat Yaitu seberapa? Sebesar 64,5% Sisanya dipengaruhi oleh Faktor-faktor lain Faktor-faktor lain disini Adalah faktor-faktor yang tidak kita teliti Misalnya cara mengajar guru Ataupun Sarana kelas Alat peraga dan sebagainya Jadi Nilai r Atau korelasi tadi Dapat kita tingkatkan Dalam koefisien determinan Dikuadratkan Hasilnya akan memberikan Pengaruh sebesar 64,5% Sisanya yaitu 35,5% Ditentukan oleh Faktor-faktor lain yang Tidak diteliti dalam Penelitian ini Saudara Tidak perlu Apabila nanti Melakukan penelitian Tidak harus menggunakan Perhitungan manual Tetapi Sekarang sudah ada layanan Perhitungan SPSS Saya tampilkan disini Hasil perhitungan SPSS Ditanya korelasi Korelasinya Menurut person Korelasi prestasi Ini Motivasi terhadap Y Yaitu sebesar 0,803 Sama seperti yang kita hitung Secara manual tadi Prestasi Y Dipengaruhi oleh motivasi Yaitu sebesar Ada pengaruh Ada hubungan Sebesar 0,803 Jadi Ini sudah ada layanan Program SPSS Yang Setelah kita masukkan data Kita akan dapat Tinggal kita klik menu korelasi Maka akan muncul Disini Person korelasinya Prestasi Y Dipengaruhi oleh Atau Ada hubungan Yang sangat kuat Terhadap motivasi X Sebesar 0,803 Kalau mau dibaca Sebaliknya Yaitu Motivasi X Mempengaruhi Prestasi belajar Atau ada hubungan Yang sangat kuat Terhadap Y Sebesar 0,803 Sedangkan Tarap signifikannya Diperoleh 0,003 Ini juga 0,003 Jadi kesalahannya Dalam penelitian ini Hanya 0,003 Jadi Sangat signifikan Dari hasil Perhitungan SPSS juga Kita dapat Mengetahui nilai R Nilai korelasinya Tadi Ini Saya tunjuk Yaitu 0,803 Sama dengan Perhitungan Manual Sedangkan Determinannya Koifisien determinannya R dikuadratkan Atau R Square Ini adalah 0,645 Sama dengan Perhitungan Dengan Tarap signifikan 0,05 Selanjutnya Melalui perhitungan SPSS juga Kita Bisa Menyusun Suatu persamaan Linear sederhananya Dilihat dari Nilai B Konstantannya Adalah 38,14 Motivasinya Memengaruhi Sebesar 0,733 Sama dengan Perhitungan Tadi Secara manual Dengan rumus Diperoleh Nilai A Ini 38,14 Sedangkan Nilai B X B 0,73 Kita Juga Bisa Memperoleh Gambaran Tentang Hubungan Dua Variable Tersebut Linear Atau Tidak Bisa Dilihat Ini Dari Garis Ini Garis Linear Semua Titik-titik Ini Mendekati Garis Lurus Maka Dikatakan Mempunyai Hubungan Yang Linear Al-Harwanda Menulis Pada materi ini Kita hanya dapat Menghitung Tentang Korelasi Antara Prestasi Dan Motivasi Kemudian Ini Fatih Khatur Rik Khoh Bertanya Lagi Faktor Motivasi Apa Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Untuk Mencari Faktor Motivasi Ini Sebetulnya Anda Bisa Lihat Dari Beberapa Buku Referensi Motivasi Ini Diperoleh Dari Data Angket Kita Bisa Menanyakan Kepada Siswa Yang Mempengaruhi Motivasi Apa Apakah Gaya Mengajar Gurunya Apakah Faktor Materinya Apakah Lingkungan Belajarnya Itu Yang Menimbulkan Motivasi Oke Kami Lanjutkan Regresi Linear Ganda Tadi Kita Sudah Membicarakan Tentang Regresi Linear Sederhana Yaitu Hanya Ada Dua Variable Variable Bebas X Dan Variable Terikatnya Y Sekarang Kita Akan Menginjak Ke Variable Bebas Lebih Dari Satu Maka Kita Akan Membicarakan Tentang Regresi Linear Ganda Analisis Regresi Linear Berganda Dilakukan Bila Hubungan Lebih Dari Dua Variable Variable X Yaitu Ada Dua Variable Bebas X Itu Ada X X Begitu Juga Apabila Lebih Dari Dua Ada X 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 Apakah Keduanya Itu Mempengaruhi Prestasi Belajar Misalnya Y Persamaan Garis Regresi Linear Berganda Secara Umum Adalah Y Topi Sama Dengan A Plus B1 X1 Plus B2 X2 Nilai-nilai A B1 Dan B2 Diperoleh Dengan Rumus Di bawah Ini Bisa Diambil Dari Sumber Statistik Metode Statistik Sujana Nanti Ketiganya Ini Kita Selesaikan Dengan Persamaan Linear Seperti Saya Katakan Tadi Kalau Nanti Saudara Melakukan Penelitian Kita Menggunakan Program SPSS Saja Bantuan SPSS Sudah Tersedia Contoh Permasalahan Seorang Peneliti Ingin Mengetahui Hubungan Antara Motivasi Dan Aktivitas Terhadap Prestasi Belajar Disini Ada Dua Variable Bebas Yaitu Motivasi Sebagai X1 Dan Aktivitas Belajar Sebagai X2 Prestasi Belajar Sebagai Y Variable Terikat Ingin Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Motivasi Dan Aktivitas Terhadap Hasil Belajar Datanya Kita Ambil Dari Data Sebelumnya Kita Tambah Data Aktivitas Belajar 24 28 30 20 21 28 29 27 25 24 Data Prestasinya Sama Data Aktivitas Belajar Ini Bisa Kita Peroleh Dari Pengamatan Jadi Kita Nanti Punya Lembar Pengamatan Untuk Mengamati Aktivitas Tabel Perhitungannya Seperti Tadi Waktu Menghitung Linear Sederhana Kita Tambah Yaitu X1 Dikalikan Y Kolom X2 Dikalikan Y Kemudian X1 Dikalikan X2 X1 Dikuadratkan X2 Dikuadratkan Berikut ini Sudah Kami jumlahkan Sigma dari X X1 510 Sigma dari X2 256 Sigma Y 755 Sigma X1 Kalikan Y 39.450 Kemudian Sigma dari X2 Kalikan Y 19.615 Kemudian Sigma dari X1 Kalikan X2 Sebesar 13.340 Sigma XI Kuadratnya Adalah 27.300 Sigma X2 Kuadratnya Adalah 6.656 Rumus Koronasi Gandanya Sebagai Berikut Sumbernya Ini Sugiono Bisa Anda Lihat Di Buku Sugiono Rumus Koronasi Ganda Dua Variable Bebas Secara Bersama Sama Yaitu R Besar Y X1 X2 Sama Dengan Akar Kuadrat Dari Nilai Korrelasi Y Dengan X1 Dikuadratkan Ditambah Nilai Korrelasi Y Dengan Y2 Dikuadratkan Dikurangi Dua Kali Nilai Korrelasi Y X1 Dikalikan Nilai Korrelasi Y Dengan X2 Dikalikan Nilai R X1 Dikalikan Atau Terhadap X2 Dibagi 1 Dikurangi Nilai Korrelasi X1 X2 Dikuadratkan Pengujian Signifikansi Koefisien Ganda Dapat Diuji Dengan Uji F F Hitungnya Adalah Nilai Korrelasi Dari Dua Variable Bebas Dikuadratkan Kemudian Dibagi K K Ini Adalah Banyaknya Kelompok Atau D K Kurangi Satu Kelompoknya Tadi Ada Dua Variable Bebas Dan Satu Variable Terikat Sehingga Ada 3 Dikurangi Satu Menjadi Dua Dibagi Dengan Satu Dikurangi Nilai Korrelasi Dikuadratkan Dibagi N Dalam hal ini Sepuluh Siswa Dikurangi K Dikurangi Satu Maka Akan Diperoleh Untuk Menghitungnya Juga bisa Melalui Korrelasi Parsial Dimana Salah Satu Variable Bebas Dikendalikan Atau Tetap Dengan Perhitungan Menggunakan Rumus Artinya Kita Bisa Menghitung Korelasinya Dari Dua Variable X1 X2 Secara Bersama Sama Ini Kalau Ini Korelasi Parsial Ada X1 Dengan X2 Ada Y Kalau Kita Menghitung X1 Terhadap Y Ini Adalah Korelasi Parsial Kita Peroleh Dari Perhitungan Parsial Itu Hubungannya Sebesar 0,803 Tadi Diambil Dari Regresi Liner Sederhana Kemudian Selanjutnya Untuk X2 Yaitu Variable Bebas Aktivitas Terhadap Biasi Belajar Diperoleh Hubungan Sebesar 0,866 Yang Ketiga Antara X1 Dengan X2 Apakah Ada Hubungan Kita Juga Cari Nilainya 0,781 Oh Ini Ada Pertanyaan Dari Ludviana Rumus Tulisan Rumus Kurang Jelas Apabila Anda Membawa Buku Statistik Karangan Sudhana Atau Sugiono Profesor Sugiono Anda Bisa Lihat Tetapi Ini Bisa Juga Di Dipermudah Itu Artinya Kita Tinggal Memasukkan Ke SPSS Untuk Sekarang Sudah Canggih Program Program Penghitungan Statistik Sudah Disediakan Di Komputer Cuman Kalau Memang Untuk Latihan Itu Pasti Kita Menghitung Dengan Menggunakan Manual Yaitu Menggunakan Rumus Akan kita Lanjutkan Jadi Untuk Menghitung Korelasi Linear Ganda Itu Bisa Secara Parsial Bisa Secara Bersama Sama Hasilnya Tentunya Harus Sama Dicari Dengan Korelasi Ganda Bersama Sama Ini Saya Tambelkan Kembali Atau Secara Parsial Dari Perhitungan Kita Perhitungan Hitungan Parsial Antara X1 Terhadap Y Tadi Sudah Kita Hitung Yaitu Antara Motivasi Ada Hubungan Yang Sangat Kuat Terhadap Y Yaitu Sebesar 0,803 Kemudian Antara Aktivitas Terhadap Y Hasil Belajar Kita Hitung Ada Nilai Sebesar 0,866 Ini Artinya Juga Ada Hubungan Yang Sangat Kuat Hubungan Positif Kemudian Apakah Motivasi Ada Hubungan Dengan Aktivitas Setelah Kita Hitung Ini Ada Nilai Sebesar 0,781 Berarti Ini Juga Sangat Kuat Selanjutnya Kita Hitung Bersama Apakah Ada Hubungan Yang Sangat Kuat Antara Motivasi Dan Aktivitas Terhadap Hasil Belajar Setelah Kita Hitung Berarti Menghasilkan 0,890 Ini Juga Artinya Mempunyai Pengaruh Yang Sangat Kuat Kembali Kita Masukkan Kedalam Perhitungan SPSS Mungkin Ini Yang Lebih Mudah Sekarang Kita Tinggal Menafsirkan Hasil Perhitungan SPSS Korelasi Antar Variable Disini Tampil Yaitu Motivasi X1 Bagaimana Hubungan Atau Korelasinya Terhadap Aktivitas Ada Sebesar 0,81 Juga Motivasi Terhadap Prestasi Prestasi Belajar Sebesar 0,803 Ini Juga Yang Sangat Kuat Sangat Tinggi Selanjutnya Variable Aktivitas Variable Bebas Aktivitas Ada Hubungan Sebesar 0,781 Terhadap Motivasi Variable Aktivitas Ada Hubungan Yang Sangat Kuat Terhadap Variable Prestasi 0,866 Begitu Juga Prestasi Prestasi Dipengaruhi oleh Motivasi Variable Motivasi Sebesar 0,803 Kemudian Prestasi Dipengaruhi oleh Variable Aktivitas Sebesar 0,866 Dengan Signifikan Atau Kesalahan Masih Di bawah 0 5% Jadi Hubungannya Sangat Kuat Perhatikan Untuk Nilai F Tadi Di depan Bahwa Untuk Uji Statistiknya Juga Bisa Menggunakan Uji F Dengan Signifikan 5% Bisa Diperhatikan Pada Tabel Berikut Yaitu Tabel ANOVA Analisis Varian Untuk F Hitung Diperoleh Nilai Sebesar 13,26 Disini Di kolom F Ada Regresi Kita tarik Garis ke kanan F Ada Angka Sebesar 13,26 Ternyata Nilai Ini Lebih Besar Daripada F Tabel Kalau Kita Konsultasi Pada F Tabel Hanya Sebesar 4,74 Kemudian Tarak Signifikansinya F Hitungnya Ini Disini Ada Signifikan 0,004 Kurang Dari 5% Jadi Kesalahannya Masih Kurang Masih Di bawah 5% Kesimpulannya Kalau Kita Buat Hipotesis H Nolnya Atau Hipotesis Nolnya Itu Tidak Ada Hubungan Padahal Disini Jelas Nyata Ada Hubungan Yang Sangat Kuat Maka H0 Ditolak Berarti HA Hipotesis Alternatif Diterima Yaitu Ada Hubungan Yang Sangat Kuat Antar Variable X Dan Variable Y Persamaan Regresi Regresi Ganda Yang Dapat Disusun Adalah Kita Bisa Adalah Sebagai Berikut Kita Bisa Melihat Dari Tabel Koefisien Yang Sudah Kita Olah Dengan SPSS Disini Ada Konstanta Konstanta Itu A Yaitu Sebesar 9,683 Kemudian Motivasinya Sebesar 0,297 Kemudian Aktivitasnya Sebesar 1,980 Dapat Kita Susun Persamaan Regresinya Sebagai Berikut Y Sama Dengan 9,68 Ditambah 0,297X1 Ditambah 1,98X2 Jadi Kita Tinggal Menafsirkan Dari Tabel Yang Sudah Kita Olah Dengan Program SPSS Tabel Koefisien Baik Kita Lanjutkan Kita Peroleh Koefisien Korelasinya Ini Ini Juga Tabelnya Model Summary R Nya Adalah 0,890 Jadi Tadi Ada Hubungan Yang Sangat Kuat Antara Ketiga Variable Kemudian Koefisien Determinannya Bisa Kita Lihat Pada Kolom R Square Atau R Kuadrat R 0,890 Jika Kita Kuadratkan Hasilnya 0,791 Hal ini Berarti Nilai rata-rata Prestasi Belajar Sebesar 0,79 1 Atau 79% Ditentukan oleh Motivasi dan Aktivitas Belajar Melalui Persamaan Regresi Y Sama Dengan 9,68 Ditambah 0,297 X1 Ditambah 1,98 X2 Jadi Hasil Perhitungan ini Memberikan Masukan Bahwa Motivasi Dan Aktivitas Secara Bersama-sama Memberikan Pengaruh Terhadap Prestasi Belajar Itu Besarnya 79% Dan Sisanya Sebesar 21% Ditentukan Oleh faktor-faktor Lain Faktor-faktor Lain Yang Tidak Diteliti Dalam Kasus Ini Dalam Kenyataan Sehari-hari Mungkin Bahwa Seorang Siswa Memiliki Nilai Prestasi Belajar Yang Bagus Itu Bisa Ditentukan Oleh Faktor Atau Dipengaruhi Motivasi Aktivitas Dan Lain-lain Yang Kita Tidak Teliti Kalau Kita Mau Teliti Masih Ada Variable Variable Bebas Lain Yang Ikut Mempengaruhi Prestasi Belajar Misalnya Dukungan Orang Tua Fasilitas Belajar Yang Dia Miliki Dan Sebagainya Mungkin Ada Pertanyaan Dari Mahasiswa Ya Ini Banyak Pertanyaan Disini Rumus Yang Ditampilkan Kurang Jelas Mungkin Benar Juga Rumus Disini Kurang Jelas Tapi Bantuannya Saudara Bisa Melihat Di Buku Yang Ada Yaitu Di Buku Statistik Karangan Profesor Sugiyono Atau Dari Karangan Sujana Atau Yang Lain Sebelum Saya Akhiri Saudara Bisa Mengecek Ulang Ini Yang Tadi Saya Hitung Secara Manual Yaitu Untuk Regresi Ganda Dari Y Terhadap X1 Dan X2 Secara Manual Ini Kami Hitung Secara Manual Juga Menghasilkan 0,890 Kemudian Ini Ini Saya Tampilkan Tentang Nilai Tabel Tabel Konsultasi Untuk Air Product Moment Saudara Juga Bisa Melihat Di Buku N N N 10 Untuk Tarak Signifikan 5% Kalau 5% Yaitu Nilainya 0,632 Dan Untuk Tarak Signifikan 1% Nilainya 0,768 Sedangkan Tadi Hasilnya 0,80 Masih Tetap Di Atas 0,7 Jangan Khawatir Bahwa Untuk Perhitungan Yang Tingkat Lebih Tinggi Saudara Silahkan Belajar Tentang Program SPSS Atau Bisa Mencari Masternya Di Download Dari Internet Untuk Mahasiswa Matematika Matematika Mungkin Akan Kita Pelajari Di semester Berikutnya Tentang Program Pengolahan Data Melalui SPSS Sedangkan Untuk Bahasiswa Non-Pendidikan Matematika Pendidikan Bahasa Indonesia Ataupun Pendidikan Bahasa Inggris Pasti Juga Akan Menerima Mata Kuliah Ini Untuk Semester Semester Berikutnya Hanya Sebagai Dasar Saja Kita Kembali Ke Alur Penelitian Bahwa Penelitian Itu Mempunyai Data Yang Berbeda Beda Dan Diambil Dari Populasi Kemudian Akan Kita Ambil Sample Dengan Syarat Sample Harus Representatif Jadi Ada Pengujian Hipotesis Ini Ada Yang Tanya Pak Boleh Minta SPSS Nya Enggak Silahkan Saja Bisa Bisa Saja Kalau Memang Saya Punya Master Ini Atau Sudara Bisa Download Ludviana Ini Dari Ludviana Untuk Mahasiswa Bahasa Indonesia Tidak Perlu Khawatir Statistika Itu Sangat Sulit Atau Banyak Hitungan Hitungan Sekarang Sudah Ada Pelayanan Tetapi Pada Dasarnya Untuk Mahasiswa Non Pendidikan Matematika Memang Harus Mengerti Tentang Statistik Yang Nanti Akan Digunakan Untuk Pengolahan Data Yang Saudara Lakukan Pada Penelitian Memang Ada Penelitian Yang Tidak Dilakukan Oleh Dengan Uji Statistik Misalnya PTK PTK Tidak Perlu Membutuhkan Uji Statistik Paling Tinggi Kita Hanya Menguji Sampai Uji KKM Atau Menggunakan Uji One Sample T-Test Tetapi Kalau kita Mau melakukan Penelitian Yang sifatnya Komparasi Membandingkan Pasti Menggunakan Perhitungan Perhitungan Tidak Tidak Perlu Khawatir Karena SPSS Sudah Menyediakan Hanya Nanti Kita Belajar Tentang Cara Memahami Cara Mengartikan Cara Menginterpretasikan Hasil Dari SPSS Dengan Data Yang Kita Masukkan Ya Kami Ulang Lagi Bahwa Pengujian Hipotesis Berdasarkan Data Itu Kalau Sample Tunggal Maka Akan Diuji Dengan One Sample T-Test Atau Kalau Dalam Kehidupan Sehari-hari Terkenal Dengan Menguji Standar Kriteria Ketuntasan Minimal Apakah Dia Memenuhi Standar Atau Tidak Tetapi Kalau Sample Lebih dari Satu Harus Kita Uji Misalnya Komparasi Menguji Dua Rata-rata Apakah Rata-rata Itu Sama Atau Rata-rata Itu Berbeda Misalnya Dari Kelas A Dengan Kelas B Diberikan Perlakuan Yang Sama Apakah Menghasilkan Hasil Akhir Prestasi Misalnya Prestasi Belajar Yang Sama Atau Bukan Itu Juga Mempunyai Karakteristik Tersendiri Kalau Misalnya Datanya Berpasangan Dan Tidak Berpasangan Nanti Menggunakan Rumus Yang Berbeda Kemudian Kalau Kita Akan Menguji Dua Varian Kita Gunakan Uji F Kalau Lebih Dari Dua Varian Akan Kita Tingkatkan Ke Uji Anava Atau Anova Analisis Varian Yang Terakhir Yang Tadi Kita Bahas Yaitu Untuk Hipotesis Asosiatif Yaitu Ada Uji Korelasi Jadi Ada Variable Vibas Dengan Variable Terikat Itu Kita Cari Korelasinya Ada Hubungan Atau Tidak Kalau Ada Kita Tingkatkan Seberapa Besar Hubungan Berarti Seberapa Besar Pengaruhnya Antara Variable Vibas Dengan Variable Terikat Yaitu Dengan Uji Regresi Uji Regresi Mempunyai Dua Langkah Yaitu Langkah Pertama Jika Yang Diuji Variablenya Hanya Dua Yaitu Variable Bebas Satu Variable Terikat Satu Maka Diuji Dengan Regresi Linear Sederhana Jika Variablenya Lebih Dari Dua Maka Diuji Dengan Regresi Ganda Ya Saya Kira Mungkin Pertemuan Hari Ini Cukup Apabila Saudara Saudara Mengalami Kesulitan Bisa Berkonsultasi Secara Langsung Karena Memang Ini Matematika Itu Ada Beberapa Yang Tidak Bisa Kita Jelaskan Tanpa Manual Maka 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 Saudara Apabila Mengalami Kesulitan Bisa Menghubungi Bapak Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah Yang Bersangkutan Kesimpulan 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 Dari Pembelajaran Ini adalah Jika kita Menghitung Koefisien Korelasi Dan Regresi Ganda Dapat dilakukan Secara bersama-sama Maupun Secara Parsial Pengolahan Data SPSS Dapat Membantu Perhitungan Uji Statistik Apabila Dilakukan Perhitungan Secara Manual Tentunya Harus Sama Dengan Perhitungan Dengan SPSS Kalau SPSS Insya Allah Perhitungannya Pasti Tepat Karena Sudah Diprogramkan Rumus-rumus Yang Kita Masukkan Ke SPSS Sudah Pasti Tepat Terima kasih Atas Perhatiannya Kepada Mahasiswa Jangan Lupa Tetap Belajar Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh